Hai teman-teman, sekarang aku ada di Blok M. Ini adalah salah satu rontor buka hijau yang baru saja selesai direvitalisasi. Dan ini dia, wajah baru Taman Literasi Marta Kristina Tiahahu. Taman yang buka dari pukul 8 pagi sampai 10 malam ini melingkar dengan kolam di tengahnya dan berdiri di atas lahan seluas 9.710 meter persegi. Nama Taman ini diambil dari Panglima Perang Termuda di Pasukan Patimura yang berasal dari Maluku. Ini unik banget nih, nama-nama lokasi di sini ternyata diambil dari nama wilayah di Maluku dan juga pakai bahasa Ambon, yaitu bahasa aslinya dari Ibu Marta. Ini kabaresi itu artinya tanggul atau gagah berani. Jadi kita lihat yuk, ada apa lagi sih di dalam sini. Taman Marta berdiri sejak 1948. Sebelum direvitalisasi, kondisinya terbengkalai dengan sampah dan rumput liar yang tumbuh hampir di seluruh sudut taman. Banyak banget spot yang bisa dinikmati di Taman Literasi ini. Mulai dari paviliun literasi, plaza kabaresi, ampiteater bandar, taman atap abubu, plaza anak, plaza bunga, galeri jak habitat, dan fasilitas penunjang seperti musola dan toilet. Di lantai 1 dikelilingi ruangan kaca. Tapi hanya paviliun literasi satu-satunya ruangan yang sudah jadi. Nah, kamu bisa baca buku, nugas, atau sekedar duduk-duduk aja di binbek. Karena menurut masyarakat sudah besar untuk membaca, jadi Taman Literasi ini sebagai fasilitas untuk anak-anak sampai dewasa ini bisa baca buku atau bisa menghargai tugas juga di sini. Seru banget. Paviliun literasi ini terbagi jadi dua fungsi, yaitu ruang komunitas dan perpustakaan, yang dilengkapi dengan rak buku dari semua kategori. Di ruangan kaca ini difasilitasi dengan AC dan pencahayaan datang langsung dari lubang di atap. Ini untuk umum, tapi lebih spesifiknya karena ini Taman Literasi, sebenarnya ini untuk kegiatan literasi sih. Jadi mungkin ada acara untuk musikalisasi puisi atau ada kegiatan membaca, itu bisa difasilitasi di sini. Gak menghilangkan identitas Taman Marta yang lama, di Taman Literasi Marta yang baru ini juga masih ada dinosaurusnya, yang diubah menjadi wahana anak-anak. Dan untuk orang tua yang nunggu, selain bisa duduk di dekat wahana mainan, juga bisa duduk-duduk di rumput sekitar. Main, terus keliling-keliling, terus anak-anak juga kan seneng ya lari-larian di sini gitu, jadi kayak ruang terbuka aja sih buat anak-anak berekspresi. Makin sore, makin rame ya. Tapi kalau buat nyari tempat duduk ini gak susah, karena banyak banget kursi dan spot buat duduk-duduk kayak gini. Selain di Plaza Kabaresi, Spotline juga nyediain banyak banget kursi, jadi bisa menampung sekitar 700 sampai 1000 orang. Terletak di tengah kota dan terintegrasi dengan transportasi umum, Taman Marta dapat dijangkau menggunakan MRT dan Transjakarta. Aku di sini naik KRL, terus kita lanjut naik MRT. Kita niat mau jalan-jalan aja, terus kebetulan taman ini kan baru diresmi ini sama Pak Anies. Pengen lihat situasinya di sini tuh kayak gimana, tamannya kayak gimana bentuknya. Udah capek nih muter-muter bisa duduk di sini, di taman, bisa sambil ngadem juga gitu. Saya ke sini naik MRT. Sebenarnya ke sini mau nyari kopi aja, terus bingung cari tempat nongkrong, ternyata ada taman baru, jadi ya sekalian aja mau lihat-lihat taman ini. Mungkin ke depannya ya, mungkin fasilitas-fasilitas di dalamnya aja sih mbak. Ini kan kayak masih kosong dan masih baru. Buat yang muslim, gak perlu khawatir, karena disediakan juga musola di dalam lingkungan Taman Marta Tiahahu. Nah buat kamu para pesepeda, juga disediain nih parkiran sepeda di sini. Jadi buat kamu yang bawa sepeda, bisa menikmati taman dengan nyaman. Yang penting, selalu jaga jarak aman, pakai masker, buang sampah di tempatnya, dan jangan ngerokok. Karena Taman Marta ini ramah anak-anak. Ya, puas banget hari ini, keliling di Taman Literasi Marta Kristina Tiahahu. Dan sekarang, nanti aku untuk pulang. Dan aku mau pulang naik MRT, karena deket banget tuh stasiunnya, udah tinggal belok saja. Makasih ya udah ngikutin. Dadah! Sub indo by broth3rmax